Intro Menanggapi jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang baru mencapai 48 juta dari potensi angkatan kerja sekitar 128 juta orang, Komisi 9 DPRK mendesak BPJS Ketenagakerjaan, meningkatkan kinerja untuk menambah jumlah peserta. Ditemui usai melakukan pertemuan dengan Direksi BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Ketua Komisi 9 DPRRI Dede Yusuf menilai, kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk menambah kepesertaan masih sangat lemah, padahal sudah diberikan kewenangan besar dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk sosialisasi. Banyak pekerja migran belum memahami manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Harus dirubah. Masyarakat ini sekarang bingung antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ketika kita bicara BPJS Ketenagakerjaan, orang ingatnya BPJS Kesehatan. Sehingga begitu ada kalimat bahwa kita harus ada iguran lagi untuk BPJS Ketenagakerjaan. Orang komplain. Ketua Komisi 9 DPRRI Dede Yusuf menyarankan, BPJS Ketenagakerjaan merubah nama menjadi jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah diminta mempercepat pembuatan peraturan pemerintah dan peraturan menteri, agar BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan kinerja dalam memberikan pelindungan kepada para pekerja Indonesia di dalam maupun luar negeri. Terutama terkait masalah undang-undang PMI, pekerja migran. Sudah lama kita buat, tapi PP sampai sekarang belum berjalan. Sehingga ketika kita berbicara asuransi pekerja TKI yang mustinya sudah ditarik dari konsorsium pada BPJS, tapi pada kenyataannya di lapangan masih belum terhandle dengan baik. Ilman dan Divo TV Air Parlemen melaporkan. Terima kasih.